Assalamualaikum dan halo guys Kalian bisa melihat sendiri di tangan saya ada satu buah lighting Nah untuk lighting ini bentuknya adalah tube ataupun labung ya Nah kemudian untuk si lampu ini Menurut saya dan memang sudah saya coba terlebih dahulu Bahwa lampu ini memang sangat membantu Bagi saya pada saat melakukan ataupun Dalam proses pembuatan videomaker tentunya guys Nah untuk lampunya itu adalah dari Bulanji Kemudian juga untuk tipenya itu adalah VL119 Seperti apa dari detail kemudian juga kelengkapan yang kita dapatkan Bahkan untuk hasil ataupun manfaat dari si Bulanji VL119 ini seperti apa Kita lihat sama-sama guys Nah oke jadi untuk Bulanji si VL119 itu adalah ini guys Untuk kemasannya kalian bisa lihat ini panjang Dan untuk spesifikasinya kalian bisa lihat sendiri disini Dia untuk modelnya itu adalah VL119 Kemudian total powernya itu 7,5 watt Charging interface-nya sudah menggunakan Type-C Kemudian charging voltage-nya itu 5 volt 2 ampere Bodi materialnya dari plastik Dimensinya 37 x 37 x 500 mm Nah kemudian untuk color temperaturnya disini tertulis 2500 sampai 9000 Kelvin Kemudian baterai kapasitinya itu adalah 2600 mAh Kemudian lama penggunaannya itu adalah 60 menit Dengan full power tentunya ya Jika kita gunakan secara terus menerus Kemudian untuk Dan dia juga memiliki RGB efeknya Kurang lebih sekitar ada 20 RGB efek Kemudian brightness-nya itu ada pengaturan dari 0 sampai dengan 100 Biasanya kalau ada tulisan 0 sampai dengan 100 Itu pas 0-nya itu bisa mati Nah untuk LED-nya itu terdiri dari 38 LED RGB Kemudian 38 yellow light dan 38 white light Dan beratnya itu disini diklaim hanya 202,3 gram Enteng sih, enteng sekali ini geras Langsung aja kita buka untuk si Ulanzi VL119 ini guys Nah jadi silika gel User manual seperti biasa jarang kita baca kita simpan aja Jangan kita baca kita simpan aja Dan ini untuk QC-nya Bahwa si Ulanzi ini sudah lulus QC Kita simpan Dan tentunya juga kita mendapatkan satu buah type A to type C Untuk melakukan charging-nya ini Oke lanjut kita lihat Untuk si build quality dari si VGIM VL119 ini Oke setelah dibuka dan ini ada plastiknya kita keletek dulu plastiknya Oke bagian belakang dan bagian depannya kita keletek juga Oke jadi ini jelas dan kalian bisa melihat untuk si build quality-nya memang terbuat dari plastik Kemudian ini bagian tubenya Dan coba kita akan menyalakan si Ulanzi VL119 ini Oke tentunya kalian tadi sudah melihat dari detail Mulai dari kemasan sampai dengan build quality dari si Ulanzi VL119 ini Langsung kita menuju ke manfaat ataupun fungsi dari si Ulanzi VL119 ini Oke saya nyalakan Nah ada lambang Ulanzi pada saat dinyalakan Oke kebetulan pada saat dinyalakan Ini intensitas cahayanya ada di 20% Nah ini adalah 20% karena tanggung guys Untuk intensitas cahaya di 20% Tanggung aja Kita kurangi ke 1% Nah ini untuk 0 mati kemudian kita 1% Ini 1% kalian bisa lihat flickering atau flicker atau tidak Nah untuk saat ini saya menggunakan kamera di resolusi Full HD tentunya di 60 fps Untuk ISO saya setting di 400 tentunya guys Agar ya biar sedikit kelihatan jadi tidak terlalu gelap Karena memang lampu saya rata-rata lampu portable guys Oke kita terangkan dulu sampai dengan 100% Agar kalian bisa melihat perbandingannya Tadi dari mulai 0, 1 sekarang sudah 100% 100% hasilnya seperti ini Kemudian efeknya pada wajah saya Seperti ini guys Ini kalau misalkan tidak terlihat lampunya Jika terlihat kalian bisa lihat sendiri Nah untuk yang awal ini adalah modelnya RGB Kalian bisa coba dilihat disini untuk modelnya RGB Kemudian kita ganti mode dengan tinggal pencet mode Disini ada mode televisi Jadi televisi itu seakan-akan kita nonton televisi guys Nah ada redup, terang, redup, terang Seperti itu Kemudian ini mode Kelvin Dan di mode Kelvinnya itu dia bisa Mulai dari 2500 Kelvin sampai dengan 9000 Kelvin Jadi kalau Kelvinnya makin kecil itu tentunya akan makin menguning Jadi white warm Warm banget ini Nah tipe-tipe lampu seperti ini yang saya suka Kemudian fungsinya juga pada saat kebetulan warnanya menguning seperti ini Saya akan fungsikan Kita kurangi dulu intensitas sayanya Kita pakai 50% Oke Anggaplah sudah 50% Jadi hanya segini Ini juga lampu ini kita bisa tempatkan di atas sebagai Hairlight Nah kalian bisa lihat sendiri Sebelumnya saya tidak menggunakan lampu untuk Lampu saya seperti apa Saat ini saya sudah menggunakan Lampu ataupun hairlight seperti ini Kita turunkan dulu agar kalian bisa membedakan Ini tanpa hairlight Dan ini menggunakan Lampu Ulanji untuk hairlightnya guys Oke karena memang kita masih di mode Kelvin Untuk saat vlogging saya biasanya menggunakan si Kelvinnya itu ada di 5600 Kelvin Nah oke selanjutnya pada mode Kelvin Karena memang kita akan coba seberapa worth it kah si lampu ini Pada saat kita gunakan sebagai key light tentunya Nantinya key lightnya akan coba saya padamkan Kemudian juga ini intensitas cahaya itu masih 100% Saya kurangi dulu Karena tidak boleh terlalu terang Sorry Untuk intensitasnya saya kurangi dulu Biasanya saya main di 70% Kalau lampu-lampu portable seperti ini ya Oke kemudian key light saya matikan terlebih dahulu Oke untuk key light sudah saya matikan Kemudian juga yang ada sekarang hanya V-light kemudian background light Jadi pada saat saya gunakan lampu itu adalah seperti ini guys Ini untuk posisinya masih saya pegang Dan hasilnya jika kita gunakan sebagai key light Masih worth it sih bagi saya Ingat yang terpenting adalah CRI nya itu harus lebih dari 95 guys Saya kembali nyalakan dulu untuk key lightnya Oke Sebagai key light aja ini cukup lumayan guys Apalagi hanya untuk V-light Kita ganti modenya ya Ini RGB Jadi disini maksudnya untuk si lampu Ulan JVL 115 ini juga Kita bisa gunakan sebagai Ambient lamp atau lampu ambient ya Yang kita bisa siapkan atau Simpan Di belakang kita guys Seperti ini mungkin fungsinya Jadi lebih ada warna-warninya Nah saat ini selain dia berfungsi sebagai Lampu background Dia juga sedikit memberikan yang Warna efek-efek ke bagian badan saya Sebelah kiri ini guys Kemudian juga saya coba Atur warna-warninya ya Untuk warnanya Ini bisa berubah-berubah Nah Oke Warnanya itu bisa berubah-berubah Mode lainnya tentunya yang tadi Saya baru jelasin kepada kalian Ini adalah mode TV Kita coba rubah untuk modenya Ada firework Kemudian lightning Jadi bisa kita gunakan Seakan-akan ini ya kita sedang hujan Dan ada petir guys Oke Lanjut Fire engine Kemudian ini Ambulance Ataupun ambulan Cup car Ataupun mobil polisi Seperti ini Kemudian ini HSI fast Ataupun Perubahan warna Yang agak cepat Ya Warna-warni RGB-nya itu Dia perubahannya Lumayan cepat Dan yang ini Yang slow-nya Perubahannya seperti ini Biasanya banyak digunakan Para gamer Sebagai Lampu ambien guys Oke Kemudian yang ini adalah Blue flash Kemudian green flash Red flash HLL beam Kemudian ini emergency Dan paparazzi Dan paparazzi Dan paparazzi Jadi itu Jadi itu Untuk si Efek-efek yang dimiliki Dari si Ulanzi VL119 ini guys Nah oke Jadi kalian bisa melihat sendiri Dan bisa menyimpulkan sendiri Dari hasil review Lampu Ulanzi VL119 ini Yang tentunya sudah Saya tunjukkan secara detail Kepada kalian Mulai dari manfaat Bentuk Kemudian juga Dari build quality Guys Semoga video saya ini Dapat membantu Dan dapat memberikan Gambaran serta informasi Kepada kalian yang sedang Mencari Satu unit lampu Untuk tambahan kalian Pada saat kalian sedang Ataupun akan membuat Satu buah Konten guys Oke Seperti biasa Dan tentunya juga kalian tahu Untuk like, share, komen, dan subscribe Itu merupakan salah satu Bentuk dukungan Untuk channel dan video saya Tapi yang terpenting adalah Terima kasih telah menyaksikan Di Activity and Lifestyle Bersama saya Irwan Rizwandi